Intro Salam Target Bola Kualifikasi Pela Dunia 2026 Zona Asia Akan memasuki putaran kedua Timnas Indonesia sendiri lolos ke putaran kedua ini Setelah sebelumnya mengalahkan lawannya Timnas Berunai Dengan agregat meyakinkan 12-0 Dalam 2 kali laga OE Putaran ke satu kualifikasi Pela Dunia 2026 yang lalu Di putaran kedua ini Timnas Garuda tergabung di grup F Bersama Timnas Irak, Filipina, dan Vietnam Untuk laga pertama Timnas Garuda harus menjalani Tandang OE menghadapi Timnas Irak pada tanggal 16 November 2023 Secara umum Timnas Irak di laga ini lebih diunggulkan Dilihat dari peringkat tipa maupun keuntungan Irak Sebagai tuan rumah pada laga ini Melihat peningkatan performa Timnas Garuda Yang semakin melejit Termasuk peningkatan ranking vivas Yang signifikan Membuat sang pelatih Jesus Kasas Mengirim tim khusus untuk melihat permainan Timnas Garuda Di saat Timnas Indonesia berlagak saat Shua Brunei kemarin Hal ini membuktikan bahwa pelatih Irak tersebut Tidak memandang sebelah mata Timnas Garuda Namun menurut Jesus Kasas Ia sudah mengetahui kelemahan Timnas Garuda Sehingga ia cukup yakin bakal kalahkan Timnas Garuda Di Stadion Internasional Basra Bagi pelatih Sintayong Tentunya juga sudah mengetahui kekuatan Irak Tak mau kalah Sintayong juga mengirim tim khusus untuk melihat di laga FIFA MESD yang lalu Bagi STY melawan Irak di laga perdana di babak kualifikasi Pela Dunia 2026 Bukanlah hal yang mudah Tentunya terlebih anak asunya tampil UE di laga ini Untuk pertandingan nanti Kemungkinan pelatih Sintayong di laga Suwak Irak Kan melakukan pola strategi bertahan dengan mengandalkan serangan balik cepat Hal ini pernah ia lakukan pada saat babak kualifikasi Pela Asia tahun lalu Waktu itu Timnas Garuda menghadapi Timnas Kuwait dan Jordania Kita ketahui kedua lawan tersebut kualitasnya di atas Timnas Garuda Dengan strategi yang dilakukan Sintayong tersebut Timnas Garuda justru sukses kalahkan Kuwait Dengan skor air 21 Untuk kemenangan Timnas Indonesia Timnas bisa mengimbangi permainan Timnas Jordania Dan hanya kalah tipis 0-1 Hal ini bakal dilakukan kembali Sintayong saat menghadapi Timnas Irak Dengan harapan memperoleh hasil maksimal Hasil maksimal yang dimaksud adalah Timnas Indonesia mampu mengambil poin Di laga perdana ini Minimal hasil seri Jika bisa menang adalah hasil yang sangat luar biasa Di luar predisi maupun ekspektasi para pecinta bola Sedangkan untuk laga UE kedua Timnas Garuda Akan menuju ke Filipina Laga ini akan berlangsung pada tanggal 21 November 2023 Justru laga 2 kali UE ini menurut Sintayong lebih menguntungkan Dengan jeda waktu yang tidak terlalu lama Karena anak asuhnya akan lebih fokus untuk berlatih Untuk menghadapi Timnas Filipina di Manila nanti Timnas Garuda Tentunya masih berpeluang untuk memenangkan pertandingan ini Walau menghadapi Filipina di kandangnya sendiri tentunya bukanlah hal yang mudah Namun pelatih SDY yakin dengan sekuat yang ia miliki saat ini Bukan bermaksud meremehkan Menghadapi Tim-Tim ASEAN saat ini bukanlah hal yang menakutkan Dengan kerja keras dan semangat juang yang tinggi Kalahkan Timnas Filipina bukanlah hal yang mustahil Kalaupun menuai hasil minimal yaitu memberi hasil seri Juga bukan hasil yang buruk Karena masih ada laga home bagi Timnas Garuda nanti Secara permainan Timnas Garuda kemungkinan akan bermain normal Bahkan bisa justru bermain terbuka Dari dua laga UE Timnas Garuda di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Kita harapkan pastinya menuai hasil positif ya Besti Football Tentunya dengan memperoleh poin di dua laga ini Setidaknya minimal memperoleh 4 poin bagi Timnas Garuda Dengan begitu di laga-laga berikutnya Home maupun UE peluang Timnas Garuda akan lebih terbuka Loros ke keputaran ketiga Kenapa tidak? Karena kita bisa Oke pecinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia Mohon dukungannya dengan sacred channel target bola Satu dukungan sangat berarti buat kami Terima kasih